Adil Katalino Bercuramin Kasabuka Persengat Kak Jubatah Pernyataan cikap Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak dan Ormas-Ormas Dayak yang ada di Kabupaten Landak Menyikapi beredar video di media sosial yang berisi penghinaan dan pelecehan terhadap penduduk Kalimantan Yang dilakukan oleh Saudara Edi Mulyadi dan kawan-kawan Maka dengan ini kami seluruh jajaran Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak Dan seluruh masyarakat Adat Dayak Kabupaten Landak Peserta Ormas-Ormas Dayak yang ada di Kabupaten Landak Menyatakan sikap sebagai berikut Satu, mengutuk keras pernyataan Saudara Edi Mulyadi Dan kawan-kawan dalam video yang beredar di media sosial Baik Facebook, Whatsapp yang telah menghina Dan merendahkan harkat dan mertabat Masyarakat penduduk Kalimantan dengan kata-kata yang tidak pantas Seperti hanya monyet, kuntilanak, gendruwo yang mendiami Pulau Kalimantan Dan menyatakan Pulau Kalimantan sebagai tempat pembuangan anak jin Dua, bahwa kami penduduk Kalimantan bukanlah monyet, bukan jit, bukan kuntilanak maupun kundruwo Dan Pulau Kalimantan bukanlah tempat pembuangan anak jin Tiga, kami meminta kepada Saudara Edi Mulyadi Dan kawan-kawan untuk segera minta maaf secara terbuka Kepada seluruh masyarakat penduduk Kalimantan secara terbuka Melalui media sosial dan media elektronik Empat, kami meminta kepada pihak kepolisian negara Republik Indonesia Segera menangkap dan memproses secara hukum Edi Mulyadi dan kawan-kawan Baik itu secara hukum pidana maupun secara hukum adat daya di Kalimantan Demikian pernyataan sikap ini sampaikan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak Dan organisasi masyarakat daya yang ada di Kabupaten Landak Yang membuat pernyataan Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak Ketua Herisama Cap dan Tintatangni Sekretaris Marsyanus Ormas-ormas